ayo ayo ilmu nongi nongi usi ayo macan putin ngon ngonnya beliau cece mang lanjut dengan mas bejo hari ini sepertinya ceritanya makin bersambung nih mas bejo ya ini kali ketiga saya bertemu mas bejo dan ada sesuatu yang unik yang dialami oleh mas bejo ketika sedang ngobrol dan ternyata terbawa sampai ke rumah dan apa aja yang akan diceritakan pengalaman yang dia alami gimana mas bejo saya penasaran emang kan kemahnya cuma ngobrol-ngobrol biasa terus memang masuk ke ruang dimensi lain ya dan terjadi interaksi saat itu mas bejo seolah-olah anggap mas bejo menganggapnya seolah-olah saya melihat sesuatu sosok seorang yang muncul pada saat itu dan itu dianggap apakah itu hanya halusinasi atau hayalan saya tapi ternyata ada kejadian selanjutnya setelah iya dia pulang ke rumah nah kira-kira gimana tuh mas bejo kejadian itu hari sabtu malam mas sabtu malam kita ngobrol iya Jumat malam eh sabtunya ya enggak kan kita ngobrol itu di hari Jumat dan Sabtu kan iya nah yang ketika kalinya tuh ke bawah mimpi mas tapi karena ini lagi aja azan kita beri sejenak ya nah lanjut mas lanjut mas bejo lanjut nggak tahu ya apakah ini gara-gara kialam atau gimana akhirnya sampai ke bawah suasana mimpi tapi seperti real mimpi itu mas gitu ya iya karena saya itu yakin saya itu lagi belum posisi belum tidur gitu oh jadi antara mimpi dan tidak mimpi nih iya karena saya itu bisa melihat karena belum lelap tidur karena di samping saya itu ada teman saya itu posisi tidur dan saya itu bisa melihat dia melihat samping-samping saya itu melihat kamu melihat badan kamu sendirinya melihat oh iya baik baik nggak tahu itu mimpi atau nggak ya tapi yang jelas apa ya ada muncul sosok itu yang yang di kita pertemuan pertama yang kemarin itu diperlihatkan itu itu hadir itu ada dan akhirnya ngomong itu mas nama kamu jindaku kelana bungsi wah maksudnya dia ngasih nama iya ke kamu itu ya iya kan nggak ngerti ya apaan ngasih tumpeng nggak ngasih nama nggak ngerti mas dan akhirnya terus mencoba ya tadi pagi tuh subuh tuh ngebangun kembangin meditasi mas meditasi gitu kok si bayangan itu muncul lagi gitu dan ternyata oke mas bentar mas maaf saya potong saya tertarik kayaknya saya sambil nyeket ya oh boleh 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 siap gue senang banget nih kalau diseket nih waduh rasa emang tuh udah mulai waduh aku makin kenceng ini belum bisa mulai mbah tenang aja oke 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 saya mulai disini ya kita ya sambil bercerita aja yang yang dialami saya coba sketch saya disini siap sosok itu mas ya terus muncul habis itu ngasih nama ngasih nama tadi tuh jindaku kelana bungsu apa tadi namanya jindaku jindaku kelana bungsu kelana bungsu itu nama buat kamu ya iya jadi beliau yang menyampaikan iya abis itu meditasi-meditasi mas ternyata jindaku kelana bungsu itu diberikan karena saya punya punya kalau orang jawa unyeng-unyeng iya undir-undir itu ya iya pusar oh iya iya ternyata ada dua ada dua saya juga baru tahu hari ini eh kemarin malam kalau ini ada dua oh iya iya sebelumnya nggak tahu salah iya et Iya wah mas Allah ini nggak tahu ya dan buat apa sih kepentingan ini ternyata ada dua tadi pagi saya saya suruh melihat teman aku ini ada dua dikati yang disebutin dalam dimensi itu sama ya sama ada dua ya baru tahu tadi malam dan katanya aku bisa dipanggil kapan saja nah jindaku karena bungsu tuh makanya kadang suka pengen tanya ini apa sih masih kok bisa dipanggil apa yang saya tangkap dari energinya sih memang itu juga salah satu nama beliau Oh ya nama beliau yang yang akhirnya disematkan ke sini jadi kayak gini kamu adalah perwakilan saya di zaman sekarang gitu sebagian sebagian sifat dan keilmuannya ada di ada di nama itu gitu ya jadi eh beliau ngasih nama itu kamu sebagai taruh lah ya titisan atau pewaris sedikit keilmuan yang beliau miliki kamu Oh gitu ya bener ya jadi kalau nah seperti yang beliau bilang kapanpun kamu butuh sebut nama saya iya itu itu nama itu nama itu bisa dipakai dan ada nama-nama lain dia beliau sepertinya namanya banyak sebagai nama julukan karena itu juga nama-nama julukan juga ya Oh seperti gelar gitu karena beliau memang bungsu dari dari anak bungsu jadi ada bungsunya dan kelana itu beliau seorang pengembara pengembara dan cindaku itu kenapa ini belum panggil ya tapi aku pengen coba beneran aku panggil bener ada nggak sosoknya menurut oke di alam gitu nanti coba berinteraksi sendiri ya jadi nanti berinteraksi sendiri emang udah udah ada beliau udah hadir Oh udah ada ada ini belum dipanggil udah hadir ya jadi tadi udah disebut soalnya kan Oh kan memang kamu udah nyebut cindaku ya Oh ya silahkan beliau menyuruh untuk coba merasakan kehadirannya saya udah ya silahkan di silahkan saya melanjutkan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dua 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 ada sosok apa ini ada bentuk hewan ada yang mulai datang ya itu ingon-ingon beliau yang macan putih itu ingon-ingonnya beliau jadi memang bukan cuma satu ada banyak cuman si Ki maung putih itu belum mau divisualkan jadi nanti saya memvisualkan sosok Ki itu aja nah kalau kata beliau jindaku kelana bungsu tuh siap makan putih itu tadi ya perwujudan dari beliau sendiri Oh jadi kalau sedang dibutuhkan orang melihat beliau sosok harimau itu itu biasanya kalau sudah beliau menjelma menjadi sosok harimau dia disebut kayak jakaklana gitu lah oh model-model gitu ya itu salah satu leluhurmu yang mungkin sangat jauh tapi ya pada zaman masih zaman kerajaan saya dan itu cikal bakal utama yang menurunkan beberapa banyak orang yang yang lebih ke itu kekejawaraannya Oh iya susu kesini malah keseninnya itu nah itu sudah oboh tercampur dengan leluhur yang lainnya terus akhirnya susu malah yang lebih kuat keseninnya tetapi keistimewaan yang beliau kasih itu yang yang sering kamu jelaskan itu saya tiba-tiba bisa ini tiba-tiba sebagai penjagaan saja karena merasa Oh ini anak susu saya juga ini gambarnya sudah jadi silahkan dilihat Oh Allah iya bener-bener iya mas beliau hadir dengan busana ini ya Iya dengan tiket kepala putih itu terus ada selayar putih air yang berdui dalam cuman gagah beliau gagah dan di sini ada tempat beliau suka menenangkan diri bersemedi di sini ada sebuah gubuk yang yang diperlihatkan saya di situ tempat saya nah di sini ada kecil kan ya kecil ini bersih lah duduk bersih lah dia senang dengan dengan alam semesta jadi adanya di di hutan gitu ini ini adanya di hutan kata di hutan mana nah di sini saya dapat beberapa julukan yang beliau sampaikan ke saya di sini nomor satu itu tadi cindaku lana bungsu itu juga salah satu panggilan dari beliau dan di sini ini ada silahkan dibaca tolong yang julukan yang kedua ada ki gentah laksana yang ketiganya ki saung sanca ki surya suung Oh ki suung sanca terus yang keempatnya ada ki surya kelana hampir sama ya kelana-kelana juga ya Nah ki surya kelana itu salah satu nama maung bodas itu Oh namanya ini memang beliau itu ya beliau banyak mempunyai ilmu kanuragan yang yang memang saat itu sangat dibutuhkan dan beliau sosok panutan seperti tokoh-tokoh yang pernah ada di zaman keradaan khususnya di kerajaan Banten makanya masih berhubungan dengan badui dalam juga dan masih berhubungan dengan saya saya merasa masih berhubungan dengan lewang sancang lewang sancang itu ada di daerah jiwa barat nah berarti memang masih sangat kuat leluhumnya ada di wilayah kerajaan pajajaran ini ya karena pajajaran dengan Banten itu seperti anak cucu sebenarnya iya awalnya dari pajajaran juga gitu gimana mas jadi jadi gelisah iya lemas boy lemas ya ya eh saya tertarik menggambarkan bilo karena emang bukan hanya datang ke sampean datang ke saya juga dan supaya lebih mengenal dan setidaknya kalau sudah tahu nama dan pengalaman yang kamu alami itu bisa jadi bisa lebih memahami tentang siapa pendahulu kita gitu ya dan kenapa mesti ya kenapa mesti kok yang nempel itu yang yang melindungimu kok bukan manusianya langsung tetapi lebih ke ilmuannya karena emang manusianya kan udah nggak ada tapi sifat dan perilakunya serta keilmuannya itulah yang biasanya menurun ya menurun ke anak cucunya jadi kalau mau nanti sebut nama beliau ya diantara nama ini silahkan yang ditawasulin atau ketika meditasi boleh disebut dan ini eh pungkolnya ya pungkolnya itu sebenarnya kamu itu bukan hanya ini ada beberapa yang mengikutimu cuman beliau orang yang sangat dihormati dan akhirnya menurunkan ilmu-ilmunya ke anak cucunya sekarang jadi memang bukan bukan hanya ini kalau yang kalau yang dari Jawa ada keilmuan Jawa itu ya memang disitu sosok senimannya disitu yang dari keraton Surakarta apa ada kaitannya dengan Solo Surakarta sana ada ada ya ada dari Bapak ya itu itu memang mataram sih mataram mataram ya mataram banget ini nyata nggak sih Mas masih masih mimpi juga ya Iya masih diantara ya ini sudah matanya udah berkaca-kaca karena memang begitu kalau sudah merasakan sentuhan yang sebenarnya dianggap hanya main-main ternyata menurut dia tuh masih masuk akal gitu loh bukan bukan tidak masuk akal tapi iya menurut dia sendiri iya masuk akal karena begitu melihat ke belakangnya luhunya siapa-siapa ada kaitannya gitu jadi bisa jadi seperti itu gitu ya terus apalagi Mas yang kira-kira didapat ketika meditasi atau menyebut nama beliau atau mungkin baru mau nih baru mau coba baru mau coba menyebut nama beliau gitu iya mau dihadirkan gitu iya kita coba Mas ya coba ya coba ya oke dari dari kamu aja ya 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 alami aja dari kamu ya jadi kita coba Mas ya jadi Mas Bejo ini boleh dikatakan nggak pernah lagi gini-ginian ya nggak pernah Mas nggak pernah ya spontan ya pas kita dua kali dan iya biasanya dia nggak ngerti tentang kayak kita jadi sekarang mau coba silahkan semampunya sebisanya gitu ya kita coba menghadirkan katanya bisa dipanggil ya sewaktu-waktu gitu kita coba ya alright you ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Itu juga salah satu Tidak ada yang kebetulan Itu salah satu arahan Kalau kita disitu Nanti akan ditunjukkan sesuatu yang lain Nah dan itu terjadi Dan akhirnya Terbawa sampai saat ini Dan terjadilah Seket saya ini yang Tidak pernah direncanakan Jadi rencana Jadi nanti Ini boleh Dibawa sama Mas Peco Ini Mariah kecil Dari kialam Tandatangin dulu dong Oke Ini saya minta tanda tangan saya mahal Tanggal berapa ini mas po Tanggal berapa ini mas po Tanggal bukan tanggal Tidaknya Ini Mbak P66 Nih mas joe diterima ya Siap Terima kasih banyak Tialam Mudah-mudahan suatu saat Bisa jadi pembuka Portal yang lain ini aja masih ini kayak lingkung mimpi nggak sih karena sebenarnya suatu saat nanti bakal disuruh ikut disuruh ikut melihat semuanya Oh gitu ya udah bener-bener nanti diperlihatkan kesana ketika sudah dianggap sanggup jadi nanti diperlihatkan tentang masa lalu terus peristiwa peristiwa apa yang terjadi itu bisa terjadi tuh bisa dikatakan de javu lagi de javu gitu ya Oke makasih pemerintah mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan wassalamualaikum